Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Revival Untuk lelaki yang sudah balik akalnya Dan juga balik semuanya Diwajibkan untuk sholat Jumat di masjid tiap hari Jumat Apalagi sudah diumumkan oleh MUI bahwa kita Sudah diperkenankan lagi untuk sholat Jumat Sebagai lelaki sejati tulen Jadi sebagai lelaki tulen yang masih mencintai wanita KB akan ikut tetap sholat Jumat Apalagi sudah standby banget Sarung, baju hitam, celana hitam Cowok pakai baju hitam nambah damage seperti biasa Anyway Sobat Revival Seperti biasa KB dan Todi akan membawakan 3 Revival News Sebelum kita berangkat untuk sholat Jumat minggu ini Seperti apa beritanya? Check this out Halo Sobat Revival Kesuksesan Weplay Pusaka League Season 1 Telah menginspirasi Weplay untuk segera menggelar musim keduanya Kali ini penggemar disajikan lebih banyak aksi berkelas dari tim Dota 2 terbaik Akan ada beberapa perubahan Yaitu ditambahkannya divisi 3 Dan kini kompetisi yang digelar di 3 wilayah dengan format yang berbeda Eropa dan Cis, Amerika, dan Asia Menurut pengumuman di situs web resmi dari Weplay Musim kedua akan berlangsung sepanjang Agustus hingga September 2020 Turnamen wilayah Eropa dan Cis telah mendapatkan kepastian bakal digelar tanggal 13 Agustus sampai dengan 13 September Sementara untuk jadwal wilayah Asia dan Amerika masih belum diungkap Saat ini, Weplay tengah mempersiapkan diri untuk membuat sekual Pusaka League yang tak kalah menarik dari season yang pertama Agak berbeda dari sebelumnya, Eropa dan Cis tentu menjadi sorotan karena mendapatkan tambahan satu divisi lagi Untuk divisi 1 dan 2, formatnya kurang lebih sama dengan musim yang pertama Sedangkan divisi 3, formatnya mirip dengan divisi 2 Yaitu memperbutkan 2 tiket promosi ke tier yang lebih tinggi Informasi di daftar tim yang akan diundang Ataupun pendaftaran kualifikasi yang terbuka Akan segera diumumkan Yang pasti, Weplay Pusaka League Tidak mengizinkan ada organisasi yang membawa lebih dari satu tim di setiap divisinya Untuk mempercepat waktu, langsung aja kita masuk ke berita yang kedua Ini dia beritanya Halo Sobat Revival, pengumuman yang dinantikan banyak orang kembali hadir Yaitu informasi tentang perilisan Playstation 5 Atau yang lebih khas dikenal sebagai PS5 Sebelumnya, hanya ada rumor yang beredar Salah satunya dengan harga PS5 yang dipatok cukup tinggi Dan saat ini, pihak Sony sudah mengonfirmasi tanggal perilisannya Tepat pada 11 Juni atau kemarin, ada pengumuman besar oleh pihak Playstation dan Sony Gameplay revealed by Sony akan hadir dalam kualitas 1080p dan 30fps Yang berarti, pihak penonton tidak akan melihat kualitas grafis sebenarnya dari PS5 Keputusan ini terkait dengan kondisi yang belum kondusif secara sepenuhnya Yang mengharuskan setiap karyawan bekerja dari rumah akibat pandemi COVID-19 Informasi ini, juga menjadi angin segar bagi penggemar konsol game Playstation Apalagi, para penggemar sejak PS1 Produksi PS5 disinyalir akan tepat waktu sesuai dengan distribusi dari pihak Sony Namun, belum diumumkan mana yang akan melaju terlebih dahulu Regional Eropa, Asia Timur, atau Amerika Utara Kita tunggu saja pengumuman resmi dari pihak mereka ya Sobat Revival Berita ketiga bakalan ada fatwa haram untuk Mobile Legends Bercanda Cek berita ketiga ini Halo Sobat Revival Kabar pembukaan pendaftaran sudah diumumkan sejak tanggal 6 Juni 2020 lalu Kalian bisa mendaftar secara pribadi atau bersama dengan squad Solo Province Qualifier akan dibuka pada tanggal 6 Juni sampai 30 Juni 2020 Sementara itu, squad Open Qualifier berlangsung pada 6 Juni sampai 16 Juni 2020 Dilansir dari PINC dan Instagram PUBG Mobile ID Seperti turnamen PINC sebelumnya Turnamen PUBG Mobile ini memang dihususkan untuk tim-tim kelas kedua Melalui pertandingan ini, para pemenang akan mendapatkan kesempatan Untuk mengikuti turnamen PUBG Mobile utama bersama dengan tim profesional lainnya Untuk kalian yang sudah mendaftar, PUBG Mobile sudah mengumumkan 8 tim undangan yang akan bertanding di playoff PINC 2020 nanti 8 tim profesional yang akan menjadi tim lawan terakhir di puncak PINC 2020 adalah Siren Esports, EVOS Esports, Island of God, Nara Esports, Genesis Dogma OGE Esports, XGN Gaming, dan Bahampas Para grand final PINC 2020 nanti, 16 tim yang lolos babak kualifikasi akan bertanding dengan 8 tim yang disebutkan di atas Top X turnamen ini akan mendapatkan tiket ke PMPL Fall Indonesia League Jadi itu dia Sobat Revival 3 rangkaian Revival News yang bisa KB dan Tobi bawakan untuk episode hari ini Semoga Sobat Revival di hari Jumat ini mendapatkan berkah Dan juga mendapatkan ketenangan jiwa dan raga Sehingga Sobat Revival dapat melanjutkan aktivitas nanti setelah sholat Jumat Atau bahkan mungkin kalian nontonnya malam Kalian mendapatkan ketenangan setelah lelah seharian Melakukan pekerjaan dan new normal Walaupun KB tau Sobat Revival kadang gak ada yang normal Karena noctural ya Gamers-gamers yang pada begadang Tapi gak apa-apa Jangan lupa like di video ini tentunya Di Sobat Revival semuanya juga jangan lupa untuk share Karena dengan melakukan share Kalian sudah berbagi kebaikan kepada orang-orang di luar sana Untuk melihat perkembangan dunia esports Esports payment gitu loh Dari dalam negeri ataupun luar negeri Subhanallah Jangan lupa juga untuk melakukan subscribe Dan bunyiin loncengnya Biar Sobat Revival Ini gak ketinggalan sama konten-konten menarik dari Revival TV Karena nanti ke depannya Bisa jadi aja Gak ada yang tau Revival TV akan mengadakan revival syariah konten baru dari Revival TV Ya karena sebenernya kita belum punya aja sih konten yang bener-bener strong Kayak Revival News gitu loh Karena media ya basicnya kan news gitu loh Jadi ya news pasti ada gitu loh Jadi konten lain nanti ya tungguin aja ya di Revival TV Tungguin Jangan sampai gak nungguin Karena menunggu adalah nama tengahku Jadi itu dia Sobat Revival Akhir dari episode hari ini Jangan lupa berdoa untuk orang tua kalian Dan KB serta Todi mohon pabat indur diri Sampai jumpa minggu depan di hari Senin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Todi gak ikut sholat Cewek Cowok berangkat